Hai yang ini coba dua dibawah ini tidak supaya kawan-kawan percaya 89 ya kita lihat itu matematika ini 89 jadi cukup mudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan semua jumpa lagi dengan Deddy tutorial channel pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat hyperlink antar set yang memudahkan kita dalam bekerja di Microsoft Excel jadi untuk mendukung channel tetap berkembang silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya jadi ikuti terus video video ini hingga selesai sehingga nantinya kawan-kawan akan menjadi mahir dalam membuat hyperlink antar set karena ini penting jika kawan-kawan nanti ingin membuat satu aplikasi atau yang lainnya sehingga mempermudah kita untuk pergi dari satu set ke set lain dan datanya bisa terus update maksudnya ketika kita merubah data utama ini atik di data yang lainnya bisa terganti secara otomatis baiknya saja disini saya menggunakan Microsoft Excel 2016 bagi kawan-kawan yang menggunakan Microsoft Excel di atasnya atau dibawahnya bisa menyesuaikan karena pada dasarnya sama baik di sini salah satu contoh saja contohnya disini adalah rekapsiswa jadi kawan-kawan nanti bisa menyesuaikan karena intinya bukan disitu intinya adalah kita akan membuat hyperlink jadi disini ada rekapsiswa ada nomor ada nama ada nilai mapel disini saya membuat enam contoh saja jadi kita akan buat nilai ini nanti nilai agama nilai PKN dan seterusnya ini dia ada di set-set yang lainnya saya sengaja belum membuat datanya ini supaya kawan-kawan nantinya bisa memulai dari awal baik ini kita copy dulu supaya kita mempercepat nanti kita hapus kita copy seluruhnya disini sel yang tidak kita gunakan saya sudah sembunyikan caranya sudah ada di tutorial saya sebelumnya jadi di klik kiri di sebelah kiri atas ini kita klik kemudian ctrl-c kita masuk di set agama kita klik hal yang sama kemudian pastikan kemudian kemudian pkn sama kita klik untuk blog kemudian pastikan ini sama terpastikan sama sudah terblok pastikan sama kita blog baik sekarang kita hapus kita hanya perlu ininya saja misalkan hapus ini semua kita kita hapus blog baik bis kontrol dan enter kita hapus kemudian nomor ini kita hapus kemudian ipa jika kawan-kawan ingin menghapus dua sel yang berbeda kita klik yang ini tadi blog blog begini kemudian tekan kontrol di keyboard kemudian klik yang satunya kemudian hapus maka secara sendirinya akan terhapus baik bis kontrol delete baik ini data utama sekarang kita akan copy di agama secara mudah kita tinggal buat sama dengan kemudian kita klik setnya disini sudah terbaca data utama karena namanya ini data utama kemudian kita klik selnya yaitu di B5 kita klik kita enter selanjutnya kita tarik saja ya kita tarik kemudian kita tarik ke bawah kemudian yang ini kita tinggal menyesuaikan karena ini ini agama 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 ada di pertama kita tinggal tarik saja ya Oke selesai kemudian pknkn sama-sama dengan data utama kita klik enter tarik kemudian kita copy ke bawah ini kita baik ini sama-sama dengan supaya tidak salah data utama kita kita masuk data utama kita klik pknkn kemudian enter kemudian tarik Oke selanjutnya kita copy kemudian tarik kiri ini kita sama dengan data utama bahasa jadi caranya cukup mudah kawan-kawan ada jadi beberapa aplikasi yang saya buat hampir rata-rata jika copy copy data dengan menggunakan cara ini baik selanjutnya ada PS sama dikankan bisa menyesuaikan dengan keperluan kawan-kawan semua baik ini sudah selesai bisa kita kontrol PKS atau simpan coba kita akan rubah disini 88 saya akan rubah disini misalkan 90 atau disini 90 semua misalkan 90 sudah di blok kontrol enter coba akan kita periksa apakah di agama nilainya 90 ya 90 ya dan seterusnya PKN masih tetap sekarang kita rubah PKN misalkan kita jadikan 88 kontrol enter kita akan periksa apakah disini 88 ya 88 bahasa juga begitu misalkan saya buat 97 misalkan ini contoh saja kita lihat di bahasa ya dan seterusnya ini masih tetap kita coba rubah yang ini coba 2 dibawah ini tidak supaya kawan-kawan percaya 89 ya kita lihat itu matematika ini 89 ya jadi cukup mudah itu jika link antar set ini jika link link ini sama artinya dengan kita meng-copy copy jadi datanya tetap real time selalu berubah ketika kita rubah data utama ini tapi data ini jangan dirubah ini bisa kita kunci dia tidak akan berubah cara menguncinya cukup mudah tinggal kita klik saja dia akan terkunci format kawan-kawan perhatian disudah log ya sudah terkunci kemudian tinggal set supaya tidak bisa diakses tidak bisa diklik kita hilangkan checklist pertama kemudian kita kasih password oke kemudian password lagi yang sama kemudian oke Coba kita lihat ya agama tidak berubah tidak sudah tidak bisa diklik karena sudah terkunci misalkan agama kita ganti 100 kontrolnya kita lihat ya agama tidak berubah ya dan tidak bisa dota ati lagi karena ini semua berupa rumus takutnya kalau kita tidak kunci pengguna lain menggunakan bisa salah baik itu untuk link antar set mulai dari yang mudah ketika kawan sudah bisa mempelajari yang muda saya akan memberikan tutorial yang lainnya yang lebih menarik lagi jadi ikuti terus video tutorial di channel saya sehingga kawan-kawan nantinya menjadi mahir menguasai Microsoft Excel sampai membuat aplikasi baik ini untuk link antar set untuk meng-copy sekarang coba kita buat untuk link kita buat baru karena sudah habis bisa kita buat disini cuma saya mau buat di pertama klik kanan kemudian insert kemudian oke kita bisa klik dua kali kemudian kita ganti kemudian enter baik coba kita akan buat dengan meng-copy kita menggunakan tab ini ya tampilannya bagus tertulis kita kasih tepok untuk memberikan tulisan hurufnya kita ubah sesuai selera kawan-kawan besarannya misalkan home warnanya kawan-kawan bisa style disini misalkan merah kita bisa copy tinggal kita ganti saja nanti untuk meng-copy bisa ctrl c dan paste cuma lebih cepat silahkan tekan tombol ctrl keyboard dan shift kemudian setelah ada tanda plus kecil itu silahkan di drop kemudian lepas di mouse kemudian tarik lagi lepas tarik lagi tarik lagi lepas tarik lagi lepas tarik lagi lepas tarik lagi lepas oke kita tinggal ganti mungkin home ini selanjutnya mungkin ini gamma misalkan ini contoh saja kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keperluan untuk warnanya kita bisa rubah disini di tab format sini kemudian di save file silahkan dipilih kita bisa pilih di more file color kemudian oke untuk mengeblok supaya sama-sama digeser di klik kemudian tekan ctrl keyboard kemudian geser nah cukup mudah kemudian untuk membuat tulisan sama seperti tadi tekan ctrl keyboard kemudian kita klik ctrl keyboard jangan dilepas kemudian kita akan ganti warna tulisan ganti warna tulisan ganti warna hitam baik sekarang tinggal kita hubungkan saja kita copy dulu ini biar jadi link dulu ya copy kita bisa Klik Kanan hyperlink kemudian place in this document ini klik di home kemudian oke ini sudah jadi link ya selanjutnya di data sama Klik Kanan hyperlink kemudian data utama berarti kita akan menuju ke sini klik data utama oke selanjutnya agama sama bisa menggunakan Klik Kanan bisa kita menggunakan di tab inset di tab ribbon link cuma itu kelamaan bisa dikelaharan langsung cukup kita klik icon ini saja nanti akan menuju ke set yang dituju karena kita sudah buat hyperlink nya IPA ini kita bisa dilihat dengan link dannya akan kita klik ikuti. Nah set kita klik itu kita klik icon ini bisa menuju ke Klik Kanan bisa menggunakan inside ini bisa kita hapus supaya tidak ada warna jika sudah jadi link kita mau pindahkan klik kanan dulu setelah terblok baru kita bisa pindahkan seperti tadi kita copy oh iya ini tadi terkunci kita buka dulu oke bisa kita copy baik jadi ya kita akan coba kita masuk di home dulu kita bisa ctrl s ini home ya dia tidak akan pindah ini kita perkecil dulu kita klik disini di kolomnya kemudian kita mau hilangkan kita mau hidden mau sembunyikan silahkan tekan tombol ctrl dan shift di keyboard kemudian tanda panah ke kanan kemudian klik kanan dan hide begitu juga di bawah kita klik barisnya kemudian tekan ctrl dan shift di keyboard kemudian tanda panah ke bawah kemudian klik kanan di keyboard kemudian hide kita akan sembunyikan jika kita ingin membuka kembali silahkan di ctrl A kemudian unhide ctrl A kemudian in hide ada sudah ada di tutorial saya sebelumnya jika kalian ingin melihat ada di video di atas baik kita akan mencoba kita akan lari ke menu-menu yang ada ini jika link yang kita buat dengan menggunakan kotak begini ini tidak ada tanda link tangan itu tidak ada tapi jika kita buat langsung di selenya selenya nanti ada masuk kita lari ke home coba kita ke PKN kita klik PKN nanti dia akan lari ke PKN ini PKN ya kita ke home lagi coba kita ke IPA ini link yang sederhana tapi kita harus belajar dari yang sederhana dulu sebelum ke tingkat yang lebih rumit ini IPA kita masuk di IPA kemudian kita kembali mau masuk di mana untuk melihat jadi ini link sederhana karena pada awalnya saya dulu juga sama ketika membuat link ya link yang di aplikasi rapot saya dulu yang pertama yang dipakai di beberapa sekolah masih menggunakan link seperti ini tapi lama-lama sudah bisa membuat link yang menggunakan VB atau Visual Basic jadi cukup sekian mungkin kawan-kawan yang cukup mudah nanti kawan-kawan bisa menyesuaikan sesuai dengan keperluan kawan-kawan jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan kurang dan lebih saya berbadi mohon maaf jika ada kekurangan jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan tekan tombol subscribe like dan komen jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silahkan isikan di kolom komentar kucing sumpian tutorial ini dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya berbadi mohon maaf waktu topik balidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar selamat menikmati